BAB 43 MELEPAS RINDU Rama sudah memberi tahu kondisiku bukan? Tanya Gyo, tangannya erat menggenggam tangan Kiara Kiara mengangguk, dia lupa kalau Gyo tak bisa melihatnya saat ini Iya, jawab Kiara Dan apa Rama mengatakan siapa yang selama ini membantu merawatku? Ujar Gyo, lagi-lagi, Kiara mengangguk Iya, Ella yang merawatmu, hati Kiara begitu sakit saat mengatakannya Gyo mengembuskan napas pelan Aku sangat berterima kasih kepadanya Ujarnya, dia mendekap erat tubuh Kiara Aku merindukanmu, Kiya Gyo mengecupi puncak kepala Kiara Kiara memejamkan mata, merasai betapa besarnya cinta Gyo untuk dirinya Hangat pelukannya, dan kasih sayangnya Meski dia begitu baik, dan aku tahu dia mencintaiku Tak pernah sedikitpun, aku melupakanmu dan anak kita Aku mencintaimu dan Raya Aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi dengan Ella Tutur Gyo, dia mengeratkan pelukannya Kiara mendongak dengan buliran bening yang berjatuhan Maafkan aku yang sudah meninggalkanmu Isakan keluar dari mulutnya Tak apa, aku memang pantas mendapatkannya Kekeh Gyo Mereka saling pelukan dengan erat di bawah langit sore dan deburan ombak diiringi embusan sepoi-sepoi angin pantai Di tempat lainnya, Tuan Rama, kenapa Anda memisahkan saya dengan Tuan Gyo? Kami akan segera menikah Saya tidak mau Nona Kiara mengacaukan segalanya dengan menghasuk Tuan Gyo Dengan marah Ella berkata Rama tergelak renyah Hahaha, dasar mimpi kamu ya Kak Gyo itu tak pernah suka kamu Dia hanya menganggapmu susternya saja tak lebih Mamalah yang ingin kamu menikah dengannya Bukan Kak Gyo Ucap Rama dengan nada kesal Ella mengeram kesal Dia memasang raut muka marah Menatap Rama dengan emosi dan penuh rasa tak suka Iya saya tahu itu, tapi saya yakin perasaan tua Gyo suah berubah sekarang Nona Kiara sudah begitu jahat meninggalkan Tuan Saya yakin Tuan Gyo bukan orang bodoh yang mau menerima wanita seperti itu Ucap Ella dengan nada tinggi Kalau bukan perempuan, Rama sudah ingin sekali meremas mulut yang berani berkata kasar tentang Kiara itu Kamu tak tahu apa-apa tentang Kiara Kamu tak ada sepersenpun jika dibanding Kiara Kamu tak tahu apa yang pernah menimpannya dan semua itu ulah Kak Gyo Lebih baik kamu pergi saja dari hidup kakakku itu dan jangan kembali lagi Ujar Rama, saking emosinya, dia sampai membentak dan mengusir Ella Ella menatap Rama dengan kilatan kemarahan yang meluap-luap Lalu pergi tanpa kata, Rama mengusar kepalanya kasar Sial, ujarnya, kesal kepada diri sendiri Karena tak mampu mengendalikan emosi Niat hati mau mengejar Ella, karena walau bagaimanapun wanita itu tanggung jawabnya juga Karena ibunya yang menitipkan Tapi, dia lebih memilih menemui Gyo dan Kiara saja Rama mengembuskan napas pelan, ketika melihat Kiara dan Gyo duduk bersama dengan begitu mesranya Bibirnya tersenyum tipis, syukurlah kalau kalian bahagia dan saling memaafkan Aku tahu itu, hati kalian tetap sama, gumam Rama pelan Kakinya melangkah pelan menghampiri mereka Bukannya mau mengganggu dan merusak kebahagiaan, tapi hari sudah semakin beranjak malam Andai kondisi Gyo normal, maka dia akan memilih meninggalkan mereka saja Masalahnya, kakaknya itu tak bisa melihat akibat kecelakaan yang menimpannya beberapa bulan yang lalu Kak, Kia, hari menjelang malam Ayo ke vila, ujar ramah Kiara dan Gyo mengurai pelukan Mereka terlihat kikup dan salah tingkah, mungkin agak malu Iya, sahut keduanya kompak Kompak banget, ramah terkekeh Kiara tersenyum malu-malu dengan semburat merah di pipi Sementara, Gyo hanya memasang raut datar tanpa peduli Dia memang pandai menyembunyikan perasaannya Padahal dalam hatinya ada rasa malu juga Raya di mana? Tanya Kiara Bersama mama, tenang saja aman kok Anggap saja kalian bulan madu kedua Jadi raya biar kami yang urus Hahaha Rama tergelak menggoda Kiara dan Gyo Seperti biasa, Gyo hanya menunjukkan raut datar Padahal dalam dadanya bergemuruh rasa rindu yang hebat kepada Kiara Apalagi saat mendengar kata bulan madu kedua Rasanya sudah lama sekali dia tidak merasakan itu Ehem-ehem, tiba-tiba saja Gyo berdehem-dehem Karena tenggorokannya terasa kering entah kenapa Mungkin efek ingin meledakkan sesuatu Sementara itu, Kiara sudah sangat salah tingkah Sampai pipinya merah-semerah tomat matang Dan kakinya seakan melayang saat melangkah meninggalkan area pantai Sampailah mereka di sebuah vila Rama menghentikan langkah kakinya Diikuti Gyo dan Kiara Vila ini, disiapkan kak Gyo untukmu, Kiya Dan dia berencana menghadiahkan sama kamu saat bayimu lahir ke dunia Ujar Rama dengan senyuman tipis yang terbit dari bibirnya Ada kesedihan dari sorot mata Rama Mengingat apa yang menimpa hidup Gyo dan Kiara Mendengar perkataan Rama, Kiara begitu terkejut Dia langsung memeluk Gyo dan meminta maaf Maafkan aku kak, aku begitu egois Kiara terisak sampai terseduh-seduh Gyo memeluknya Hei kenapa melau terus, yang sudah berlalu biar berlalu Aku menerima semua yang telah terjadi Semua itu sudah takdir yang digariskan Tuhan Ujar Gyo sambil memeluk istrinya Kiara terpana mendengar perkataan Gyo Pria ini begitu banyak berubah Sekarang lebih lembut dan bijaksana Ehem-ehem, sudah ayo lanjutkan saja di dalam Ujar Rama yang merasa malu harus melihat adegan romantis terus-menerus secara live Gyo dan Kiara terkekeh bersamaan Mereka masuk ke villa sambil bergandengan tangan Seorang wanita parubaya yang merupakan asisten rumah tangga penjaga villa ini pun menyambut hangat merek bertiga Tuhan, nyonya silakan Sudah lama tak datang Ujar asisten rumah tangga itu dengan Rama Setelah mereka makan malam dan bercengkerama sebentar Gyo memutuskan untuk beristirahat pun dengan Rama Namun, sebelum ke kamarnya Gyo menanyakan Ella kepada Rama Membuat Kiara seketika merasa kesal Ella mana? Kenapa sepertinya aku tak mendengar suaranya? Tanya Gyo Aku duluan, sudah mengantuk Lalu, Kiara menuju ke kamar yang sudah diberitahukan oleh Rama sebelumnya dan sudah dibereskan asisten rumah tangga tadi Iya, Gyo menganggup tanpa rasa bersalah Memang dia tak paham kalau Kiara tengah cemburu Aku menyuruhnya pulang agar tak mengganggumu dan Kiara Jawab Rama setelah Kiara tak ada di ruangan ini Baguslah, sahut Gyo Antar aku ke kamar Entah kenapa pipinya memerah Rama bisa melihat hal itu Tapi sepertinya tak semudah itu Karena Kya marah padamu, kekeh Rama Marah, kenapa? Apa salahku kali ini? Raut wajah Gyo tampak menegang Santai kak, dia tak akan kabur lagi, kekeh Rama Katakan padaku Rama, dia marah kenapa? Gyo tampak frustasi Dia cemburu karena kamu menanyakan Ella, sahut Rama Gyo mengembuskan napas gusar Aku bertanya, karena memang dia kita yang membawa kemari, ujar Gyo Ya, benar itu Tapi dalam pikiran wanita beda lagi Apalagi dia tahu kalau kamu akan dinikahkan dengannya sama mama Kekeh Rama Yang membuat Gyo gusar Kamu mengatakannya Rasanya Gyo kesal Tidak Tapi dia mendengarnya dari mulut mama secara langsung Secara tidak sengaja Aku hanya memperjelasnya saja Rama pun mulai menceritakan awal kedatangan Kiara Sampai dia membawanya ke apartemen Lalu, ibunya datang dan mengatakan tentang rencana pernikahan Gyo dan Ella Gyo tak banyak bicara Dan langsung pergi ke kamarnya diantar Rama sampai depan pintu Lalu, Rama pergi Tok 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 Gyo mengetuk pintu kamar Kiara yang sedang rebahan sambil melihat-lihat foto dan video sang putri tersayangnya pun menoleh ke arah pintu kamar Kia, ini aku Terdengar suara Gyo dari ambang pintu Kiara turun dari tempat tidur dengan malas Lalu melangkahkan kaki gontai Ceklek, dia membuka pintu Tapak wajah sang suaminya yang tampan meski agak kurusan itu berdiri dengan raut wajah cemas Kiara menggandeng tangannya Ayo masuk, ajaknya Hem, ujar Gyo yang menyamakan langkah kakinya dengan Kiara Kenapa tak ditutup pintunya? Tanya Gyo Dia tidak mendengar suara pintu ditutup Siapa tahu Ella datang untuk menemuimu? Ketus Kiara Gyo terkekeh pelan Cemburu, hem Memeluk dan menyandarkan dagu di bahu Kiara Mana mungkin Sahut Kiara kesal Dia mengelak Dia datang bersama kami Jadi kami bertanggung jawab atasnya Ujar Gyo Terserahlah Kiara mengguncang tubuhnya Agar Gyo melepaskan pelukan Tapi, malah semakin erat saja Aku rindu kamu Bisik Gyo serak seperti menahan sesuatu Kiara bisa merasakan embusan nafas Gyo di lehernya Saat ini dia sudah melepas jilbab Kak, suara Kiara terdengar bagai melodi romantis di telinga Gyo Sayang Gyo mulai menyentuh semaunya Penglihatannya memang hilang Tapi dia bisa merasakan dan melakukannya dengan indera lain yang dia miliki Cuk, bibirnya mulai mengecupi leher dan bahu Kiara Aku mau tutup pintu dulu Cicip Kiara yang semakin meremak Perang Terdengar suara benda jatuh dari ambang pintu kamar yang masih terbuka lebar itu Terima kasih telah menonton!